Terima kasih bersama kami di Topik Tepang. Ada-ada saja cara orang berjualan, mulai dari produk hingga nama yang unik dan nyentrik, seperti Kedai Mi Janda di kawasan Cibinong, Jawa Barat. Kedai Mi Bernuansa Ungu Kuning ini sengaja memilih nama Janda untuk menarik pembeli dan para pelanggan. Ini ya, jadi bukan karena ibu kita atau saudara kita ada yang jandal, bukan. Karena kebetulan kami berempat itu punya latar belakang, lahirnya di daerah Jawa dan Tunda. Seperti Mas Vito ini dari Magetan ya. Terawal dari empat pemuda keturunan Jawa Sunda, akhirnya terbentuklah suatu unit usaha kecil di bidang kuliner. Jadilah kolaborasi antara Jawa dan Sunda, kita namaini Janda, Jawa dan Sunda. Menemunuhnya kita sesuaikan. Karena kami melihat bisnis sekarang tidak hanya melulu menyajikan produk yang bagus, tapi kadang orang sekarang berpikir, apa sih yang unik, baik dari menu maupun dari namanya. Ya, kedai khusus mie ayam ini menawarkan beberapa menu yang berbeda dari mie ayam pada umumnya sebagai salah satu teknik pemasaran produknya. Janda kembang itu apa? Kalau janda kembang itu kita pelot untuk mie ayam jamur tandar, biasa. Pasal tambahan apapun. Jadi masih murni lah janda kembang. Nah, baru kalau janda kaya itu kita tambahkan bakso sama pasir goreng. Nah, untuk janda tajir itu kita tambahkan bakso dan pasir terbul. Yang menarik ada janda super di sini. Wah, janda super itu kita identikan komplek lah, dia punya segalanya itu. Sehingga uangnya pun berbeda. Untuk satu porsi mie janda super dibanderol dengan harga 16.000 rupiah tergantung porsi pesanan. Jika Anda pesan setengah, maka harga dikurangi 1.000 rupiah. Tetapi jika Anda pesan porsi jumbo, bersiaplah untuk mengeluarkan uang tambahan sebesar 2.000 rupiah. Sementara itu, dalam 2 tahun, Saipul dan kawan-kawan harus menempuh lika-liku bisnis ini. Dimulai dari tenda pinggir jalan, ketika namanya masih Nikita, hingga berubah nama dan akhirnya beralih ke kiosk. Dengan 2 cabang kiosk lainnya di Bogor, Jawa Barat. Janda juga gitu. Nah, setelah kita pindah ke kiosk, dari tenda itu, akhirnya udah kita branding sekalian, bikin logo sekalian, namanya diantin jadi Nujanda. Terima kasih. Model awal yang dikumpulkan Saipul dan kawan-kawan untuk membuka usaha ini 2 tahun lalu sebesar 5 juta rupiah dengan kapasitas 4 meja. Kini, omset yang dihasilkan bisa mencapai 90 juta rupiah. Nah, bagaimana? Anda tertarik untuk mencoba mie yang satu ini? Demikian Aprilia Yahya dan Elang Triwari melaporkan dari Cibinong, Jawa Barat. Terima kasih.